Hai zaman dahulu teman-teman ayo kita kelas sampai ke atas sampai tempat dimana beliau muqso seperti di kerajaan di akli dharma ini temen-temen di akhirnya serika layar permisi jalannya juga seperti ini kanan ini kiri-kiri kanan di sini ada keraton Gunungkawi selain terkenal tempat spiritual yang begitu pekat ternyata di keraton Gunungkawi adalah bekas pertapaan para para raja di zaman dahulu temen-temen ayo kita kelas sampai ke atas sampai tempat dimana beliau muqso di atas sendiri Oh kita lihat ini Tugu masuk ke makam Prabu Khamiswara temen-temen ayo kita masuk ke dalam kita lihat ini ada tempat itu masuknya ini seperti kerajaan-kerajaan zaman dulu dia lihat Tugu masuknya ya dilihat seperti kerajaan temen-temen seperti di kerajaan di akli dharma ini temen-temen ya lihat ikuti saya dengan Mas Ameludin kita mau ke melihat makamnya Pak Prabu Khamiswara yang ada di di keraton Gunungkawi Mas Amel ya kita lihat kita naik ke atas ini jalannya ini seperti ini ya kita seakan-akan ada di kerajaan Mas Amel ya ya kerajaan kita seakan-akan berada di kerajaan kita katanya tubuhnya saja kerajaan seperti di belakang ya kan kerajaan ini di peleng polosal zaman dulu itu ini sudah masuk peleng akli dharma kita ya kita lihat bangunannya sangat anu sekali lagi gitu ya pohonnya sangat wow wih kita lihat sekatas kita melihat makam juga ada patung apa ini macan ke apa ini masuk ke tuku ke makam Prabu Khamiswara kita melihat ini serigala ya permisi ya kan ini jalannya juga seperti ini ya kan ini kanan ini kiri kanan temen temen kita masuk ke makam Prabu Khamiswara kita melihat ini ada dua macan ya yang menjaga ya kan kita menaik tangga sini di sini kita lihat kita juga tadi melihat itu kan Tugu masuknya secara tadi kita masuk ke dalam kita sudah melihat ada dua serigala ya kan kita naik ke atas ada apalagi teman katon gunungkawi ini awalnya adalah sebuah padepokan yang didirikan oleh seorang raja yang berasal dari kerajaan kediri Khamiswara nah beliau meninggalkan pesan kepada rakyatnya yang menyatakan beliau akan pergi mukso pada zaman dahulu kebanyakan raja-raja nya mukso ya kan atau menyatu dengan alam ke gunungkawi tempat pada tahun 1112 di lokasi ini Prabu Khamiswara membuat sebuah padepokan sebagai tempat tinggal bersama sang istri hanya tinggal selama tiga tahun Prabu Khamiswara bersama istri meninggal pada tahun 1115 di pada epokan tersebut Prabu Khamiswara memiliki tiga pengikut yaitu Eyang Hamid, Eyang Joyo dan Eyang Broto masih belum mengenal agama Prabu Khamiswara II dan istri istrinya tinggal di pada epokan tersebut ternyata keduanya masih belum mengenal agama nih bro konon dulu mereka masih mempercaya ajaran animisme seperti menyembah batu pohon dan sebagainya datang lampu sendok yang akhirnya memberikan pengaruh agama Hindu dan diajarkan di lereng gunungkawi atau sekarang yang disebut dengan keraton gunungkawi pintunya seperti ini pintunya seperti ini pesangrahan keraton gunungkawi ini sini sampai itu kita lihat ini tempat ini kita berada di pesangrahan ini pada tahun berapa ini Mas Ambil ya ini masih belum dibangun seperti ini Mas Ambil ya rumahnya ya ini masih ini termasuk masih awal-awal pembangun ini masih puno ini puno sekali ini Mas Ambil ya iya pada zaman dulu nah ini teman-teman yang sekarang sudah dibangun bagus dulunya seperti ini Mas Ambil bangunannya ya iya kita lihat kita kita kelilingi Mas Ambil ya ini dari apa Mas Ambil ya ini adalah kuah dari beranggung bang semarah ini kuah dari berbuka semarah ya iya ini sih kita lihat teman-teman kita lihat beranggung bang semarah kita bisa dikelilingi Mas Ambil ya ini di makam perabung kami suara teman-teman kita yang berada di keratan gunung kami ya mungkin banyak orang yang nggak tahu ya kita lihat di makam perabung kami suara oh sangat dingin sekali di atas ini Mas Ambil ya ini sih sangat dingin sekali di keratan gunung kami ini sangat tenang banget teman-teman ya ini pembuka kita lihat ini juga Mas Ambil ini ini dulunya ini Mas Ambil ya ini dulunya seperti ini ini tempat dulu ini di keratan gunung kami ya tempat tempat dulu ini kita lihat foto itu tempat ini tempat dulu yang sekarang sudah dibangun sangat bagus dan jangan minat sekali keratan gunung kami itu posisi yang penting yang ada di bawah kan ini masuk tadi itu juga yang di atas sana itu ya Mas Ambil ya itu makam perabung kami suara itu yang di sini ya di sini ya di sini sangat begitu kita lihat di sini ini kita review sedikit tidak mungkin Mas Ambil ya kita lihat sedikit Mas Ambil ya ini 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 kondisi di makam Prabu Kamiswara Prabu apa siapa Mas Ambil Mas Ambil Prabu Kamiswara di sini juga ada tempat saji untuk berbaga berbaga mas Ambil ini tempat itu bisa berbaga itu kekuannya sangat begitu Anung Mas Ambil ya Dekat di sini ada kabutnya apa itu apa 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 itu Mas Ambil ya di Makam Prabu Kamiswara tapi juga ada sejarah mas Ambil di sini katanya Sampai tadi ngomong sama saya di sini katanya katanya Prabu Kamiswara tuh seledi jadi habis itu menghilang tanpa cicak ini bukan kok ini gua buah karena gua aslinya sudah runtuh Oh gua aslinya sudah runtuh Mas Amel ya jadi kuatkan lagi Mas Amel ya kita lihat-lihat juga mas kiri-kiri lagi Mas Amel kita lihat kita lihat itu juga ada orang uji makam Prabu kami suara teman-teman di Kraton Gunungangi sangat begitu indah dan sangat bagus sekali teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati